Sebenernya juga, ya gue mau foto sendiri, cuman kenapa ya, dia gak pernah mau deket sama gue, aneh. Yon tolong pak, sampein tinggal cintini sendiri disini pak. Cintini marah sama saya. Pak, cintini minta karus sampein pak, tinggalin cintini sendiri pak, tolong tau pak. Yon makasih ya. Yon makasih ya. Ini minuman diantrin ke mana ya? Daripada nungguin cintini. Yon deh, diantrin aja ya. Mas, 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 mas. Kopinya, kopinya mas. Masih panas. Sama-sama. Neng, 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 kopinya, kopinya. Nah, selamat minum. Mas, mas, mas. Kopi, kopinya. Mas, nih kopinya, kopinya. Silahkan, silahkan. Cintininya mana? Ibu agak baru ya? Bagus juga sih ada yang bantuin cintini. Kasian kok kerja sendirian, lembur terus. Iya, kesian banget ya sama cintini kerja sendiri. Itu tuh bosnya tuh peka banget ya. Bangetan. Kasah tuh. Iya pak. Audisinya berjalan dengan lancar pak. Pesertanya juga banyak. Iya pak, promosinya berhasil banget kok pak. Jadi kita bisa meningkatkan investasi iklan kita ya pak ya. Aduh. Aduh. Pak Angga, nanti saya telfon lagi ya pak ya. Makasih pak. Ah, buahnya tejo. Cintini mana? Tolong panggil Cintini sekarang. Aduh, nasib Cintini pergi mana ya? Udah deh bos, sekarang pergi dari sini. Atau perlu saya panggil saat-lam untuk syarat ibu dari sini? Ini bos galak banget sih. Eh, serep tuh dia. Cepetan, ibu pergi. Kamu ngapain di sini? Panggil Cintini. Masih. Eh, eh. Mau dibantuin gak? Gak usah mas, ini gampang kok. Ini duitin mas. Bener nih, gak mau dibantuin. Udah gak usah. Berat gak? Enggak, ya Allah cuma kayak gintol berat. Udah. Biar dapet bagian. Gak apaan sih bicaraan gitu ah. Sini-sini ayo gak apa-apa. Gawat, gawat, gawat. Kacau, kacau, kacau. Itu tuh bosnya Cintini yang galak, marah besar amanya. Gawat, ya. Gawat, gak takut. Cintini, kamu dipanggil bukainan tuh di ruangannya. Ya Allah. Ini pasti anak masalah, mas. Cintini. Ini minta maaf ya. Ini salahnya. Tadi, tadinya nabrak bos lo yang galak itu. Ya Allah. Ibu, gak apa-apa kok. Ibu jangan sedih, ibu. Gak usah khawatir. Cintini udah biasa ngadepinnya seperti ini. Ini salah Cintini, bukan sampean. Ibu. Gini ya. Ya udah mas Tejo, Cintini mau kesana dulu ya mas. Bu. Tidakutin. Gak apa-apa. Gak usah khawatir. Insya Allah semua baik-baik aja. Tidakutemenin ya. Gak usah mas. Eh, ayo, ayo, ayo. Lu jangan bikin masalah bu Kinan. Lu bisa dipecat. Ingat, lu udah SP2 aja. Tapi kalo gua disini, gua bisa bantu apa buat Cintini? Eh, lu tuh berani-beraninya ya bawa orang luar untuk ganti tugas lu. Gila banget sih lu. Maaf bu, Cintini salah. Lu tau gak sih di kantor ini nih ya? Banyak barang-barang rahasia. Dan banyak juga barang-barang milik staff yang lain. Kalo ada yang hilang gimana? Lu mau tolong jawab? Enjay bu, Cintini salah. Cintini mau bertanggung jawab bu. Dan siap untuk ganti rugi. Ngakunya pinter. Nyalain gue. Tapi masa hal kayak gini doang lu gak bisa mikir sih? Maaf, ibu. Maaf, maaf dong misalnya. Oke, karena lu udah bikin masalah. Gaji lu gua potong. Dan lu gak akan dapat uang makan. Ya Allah, bu. Kenapa tau, bu. Selalu ngomong masalah gaji-gaji terus dipotong, bu. Kan Cintini mau tanggung jawab, bu. Itu masih uduk, Cintini. Hah? Oh, jadi lu ngelupain kerjaan lu. Cuma untuk jualan. Iya. Pantesan aja. Sampean salah paham, bu. Cintini gak jualan. Kebetulan ini Cintini disuruh sama staff, bu. Untuk beli nasi uduk. Orangnya masih ada di luar kok, bu. Yang jualan nasi uduknya. Lu masih ngeyel juga ya. Itu buktinya di tangan lu, lu pegang. Ini mah kalah-kalah lu aja namanya. Lu sengaja kan begini biar dapat uang tambahan, ya kan? Sementara kerjaan kantor lu telantarin gitu aja. Bu, sampe ini ke salah paham, bu. Udah deh, mendingan lu pergi aja sana. Dan lu liat ya apa yang bakal gua lakuin ke lu nanti. Dan jangan harap lu bisa tipu gue dengan trik jualan murahan kayak gitu. Sana pergi! Cipu. Lu jualan segala. Peraturan apalagi sih? Masa gak boleh sarapan di kantor? Iya, makin hari peraturan di kantor ini makin aneh banget. Rumah juga jauh. Mana sempet coba kita sarapan pagi. Untung bukan Mas Teco sing kena masalah. Kirain mau bahas soal Mas Teco. Pak Restu sama mukinan tuh beda banget. Peraturan dia bikin sendiri. Kalau kayak gini kita jadi males kerja. Ya, bener itu, bener. Ya, bener banget. Ya Allah, gara-gara aku semua staff jadi kena masalah. Kasian. Gimana ini? Ya Allah, cantik ini gak enak. Sudah bikin orang jadi susah. Ini Kak. Halo, tuh. Lu dimana sih? Aku lagi di jalan, Kak. Gua pernah bicara sama lu sebenernya sekarang. Lu kalo pergi kenapa gak bilang sih? Tau gitu kan dari pagi gue nyariin lu. Oh iya, iya. Maaf. Maaf, maaf, maaf. Iya, iya, iya. Jadi gak bisa nih ketemu sekarang? Kalau sekarang gak bisa, Kak. Iya. Sekarang itu aku lagi mau ketemu Pak Burhan. Dia itu produser musik. Iya, mudah-mudahan dia bisa menghabiskan saat ini. Kak, sebenernya ada apa sih, Kak? Kenapa gak bisa bicara di telepon aja? Nah, gak bisa. Gak bisa lalu telepon tuh. Gampanglah, nanti aja lah. Kalo ketemuan baru kita bahas, ya? Pokoknya, begitu lo selesai dengan semua urusan lo. Lo kabarin gue atau lo langsung pulang kesini? Gue bener-bener harus ngomong serius sama lo, ya? Oke, Kak. Ini gak pernah lagi sih. Firna, kamu mau apalagi datang kesini? Kalo kamu mau cari restu, restu lagi gak ada di rumah. Enggak, Mas. Aku bukan cari restu. Aku mau ngomong sama Mas Giyo. Kamu mau ngomong apalagi sama aku? Fir, kamu kenapa sih? Tenang dulu. Tenang dulu, jangan nangis. Tenang dulu. Kamu mau ngomong apa? Mas. Firna. Firna. Mas. Perasaan aku sekarang tuh sakit banget, Mas. Restu. Restu mencintai ceti ini. Ini... Asumsi pribadi kamu atau apa? Kok tiba-tiba kamu ngomong kayak gitu? Enggak, Mas. Aku denger langsung dari mulutnya Restu. Restu yang bilang sama aku. Mas Giyo kok senyum gitu sih? Kenapa Mas Giyo senyum? Mas Giyo... Mas Giyo seneng ya? Mas Giyo mendukung Restu untuk mencintai ceti ini. Sebenarnya aku mau tanya lagi sama kamu. Kamu itu mau apa lagi sama Restu? Mau rujuk lagi sama Restu? Hah? Terus kamu datang kesini, mau minta bantuan aku supaya aku bisa ngomong sama Restu dan bantuin kamu untuk rujuk lagi gitu? Kalau emang itu mau kamu, aku tegasin sekali lagi aku gak bisa ngelakuin itu, Firna. Kenapa sih kok Mas Giyo ngomong kayak gitu? Fir, kamu itu harus tahu, harus paham kalau sekarang kamu dan Restu itu adalah dua orang manusia yang sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan. Dan emang faktanya seperti itu. Jujur ya, Firna. Jujur aku lebih seneng kalau Restu itu dekat dan jadian dengan ceti ini. Mas Giyo kok tega banget sih ngomong kayak gitu? Aku tuh bukan tega. Tapi kan aku udah sering sekali ngomong sama kamu. Kalau Restu itu suka sama wanita yang gak curigaan. Wanita yang lemah lembut. Wanita yang gak selalu menekan dia. Gak seperti sifat kamu ini. Jadi tolong Fir. Jangan ganggu lagi kehidupan Restu. Jangan ganggu lagi kehidupan aku. Dan ini pendapat pribadi aja dari aku. Sebaiknya, sebaiknya loh ini ya. Sebaiknya kamu cari pengganti Restu dari sekarang.